Kalau suami aku, suami aku tuh bisa ngasih aku semuanya dan dari rumah ini, gak gitu juga. Terus yang di depan itu hadiah anniversary kita kan sayang, kamu mau ngebangunin. Udah berapa lama nikah? Iya. Iya, iya. Dua tahun. Dua tahun kan sayang? Masih belum punya anak? Belum. Encer bagaimana? Iya. Iya, iya. Iya, sesuai sama yang aku kirim kemarin udah. Cuman akhirnya belum. Nunggu adik aku ya. Ntar kamu kasih lihat aja ke aku aja gimana, maunya gimana. Cuman yang dari aku kayak gitu sih. Assalamualaikum. Nyesuaikan sama ukuran tanah, oke? Iya, walaupun salam. Iya, oke, oke, oke. Mau lihat dulu lokasinya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Langsung ke rumahku aja. Cuman abis ini aku keluar. Nanti ada yang bersih-bersih kok. Yuk. Waalaikumsalam. Oke, ditunggu. Kak, apaan nih? Itu tangsit. Dikasih Mbak Sofi. Enak banget. Enak. Enak. Bersih-bersihin menurut aku. Enak yang gak abis. Enak abisin. Nyeh. Bentar. Kamu di sini. Kenapa aku suruh di sini? Kakak, keluar. Bentar ada yang bersih-bersih di sini. Kenapa sih Papa harus beliin tanah yang pas depan rumahmu, Kak? Kita itu saudara. Papa maunya kita ngumpul. Satu. Kedua, Biar kamu bisa aku pantau juga. Iya, aku tuh udah gede lagi enggak bakal aneh-aneh juga. Bukan, salah gede enggaknya ini. Masuklah anak kecil soal. Bener banget sih. Oh ya, ntar ada yang bersih-bersih. Kalau kamu ada yang beli itu, beliin makan dulu. Bukan makan sih. Beliin cemilan apa gitu. Apa? Ntar aku buatin... Ntar aku buatin kopi juga. Iya. Akhirnya? Kenapa? Kan bagus itu. Iya, maksudnya... Emang bagus itu. Daripada aku peng Lorenz, Camburin ke sini aja. Aku bangun ke kakak. Iya, maunya. Ya enggak lah. Sama ada perhitungan. Eh, kakak tuh aku buat kerja. Orang ngeliat nilai aku tuh dari itu juga kan. Kenapa nih aku beli MAC juga buat apa? Meskipun ngutang. Biar orang percaya sama aku. Iya kan? Emangnya masih ngutang. Gak percaya. Si. Gak gak percaya. Alah. Ini juga nih. Biar orang percaya sama aku. Ini. Gedean ini, bagusan ini. Gimana tuh kerja? Oh enggak. Tipenya beda. Besaran ini tipenya. Kamarannya besar ini. Iya kan? Gak makan dibeliin apa-apa tuh. Api share-nya. Belakang ada. Oh iya. Aku keluar dulu ya. Bentar. Enggak. Yang ngurusin ini. Karena aku nyuruh kamu kesini buat itu. Karena aku ada cara dua. Aku gak ngerti orangnya yang mana. Pokoknya ada dua orang nanti yang bersih-bersih. Oh iya nanti juga ada temen aku. Dia yang bakal desain rumah itu. Pahit ya. Manis banget tau. Pahit. Pertama udah. Manis ini mah. Pahit-pahit. Selera kita beda. Memang dari dulu. Yaudah. Maka itu. Ngapain juga rumah depan rumah kakak. Kayaknya enak kan bisa. Iya. Enak. Tinggal pinjem duit. Kalau aku ngeladang duit. Iya. Gak gitu juga. Yaudah. Lihat terus ini aku yang. Yaudah makan aja. Gapain kalau kamu mau. Di dalam aja. Kopinya aku abisin ya. Yaudah lah. Belit banget kopi doang. Yaudah hati-hati kalau keluar. Iya. Mana kuncinya? Nah. Jangan lupa dibawa sendiri itu mobil kamu. Iya. Jangan lupa beliin ini ya. Milat ya. Iya kak. Bawel banget sih. Ngelebiin bawelku aja. Kok belum dateng sih. Wuh. Ini rumputnya. Sudah panjang-panjang. Amas. Iya mas. Yang bersih-bersih disini? Iya. Bentar lagi. Ini yang akan dibangun rumah kan? Iya mas. Bener. Oh iya bener. Kenapa ya mas? Oh gak apa-apa. Kebetulan saya. Arsiteknya. Oh arsiteknya. Iya. Iya. Sebenarnya ada dua ruang mas. Cuman yang satu belum dateng. Oh gitu. Iya. Betul ini rumah yang. Yang punya tanah ini. Yang punya tanah ini ya. Mas di depan. Siap-siap. Mas baru nyampe nih. Iya mas. Terus temennya yang tadi. Belum dateng. Kayaknya masih di rumahnya mas. Oh gitu. Saya lanjut dulu ya mas. Bentar. Siap. Lanjut aja mas. Iya. Mau saya bantu. Gak usah mas. Gak apa-apa. Ada mas. Gak usah mas. Tuh. Mana sih dikit nih. Tuh. Mas. Oh iya. Saya boleh nitip ini dulu gak mas. Boleh. Boleh. Mau kemana. Sakit perut mas. Gak bisa ditahan ini. Iya. Bentar. Bentar ya mas. Siap. Kok cuma turun aku mana ya. Udah dateng abangnya. Bang ini kerjanya agak cepat ya. Karena besok udah mulai gali ininya sih fondasinya. Katanya berdua. Kok cuma sendiri. Bang. Lagi ke toilet barusan. Didin. Kenapa? Kaget. Kamu kok jadi kayak gini sih sekarang? Astaga. Kamu kok jadi kayak gini sih sekarang? Gak usah sok peduli. Gak usah sok dramatis. Apaan sih? Kayak drakura aja. Dan. Aku dulu ninggal kamu. Karena emang. Untuk sekolah. Tapi. Bukan. Berarti kamu sekarang. Jadi tukang kebun. Kenapa? Kaget ya? Aku. Jadi. Ambil. Kuliah yang malang. Dan. Aku gak mau di Jember dan. Kenapa sih kamu mau di Jember? Kan kita gak terlalu jauh kalau kamu di Jember. Eh aku pengennya di Malang. Kamu tau kan? Impian aku dari dulu apa. Ya udah kamu jalanin aja. Di kampus teknik Jember gak apa-apa kan? Gak masalah. Kita bisa ketemu kapan aja. Masa depan itu segalanya. Daripada masalah. Bukannya gitu. Kita tuh masih terlalu muda. Buat ngomongin kayak gitu. Dan. Iya. Tapi masalahnya disini. Kamu gak bisa LDR. Itu masalahnya. Kalau kamu bisa LDR. Aku gak masalah. Oh terus kamu gak percaya gitu sama aku. Aku kesini cuma mau bilang ya. Kalau keputusan aku di Malang. Dan kamu oke di Jember gak apa-apa. Bukan berarti kita harus putus. Kalau kamu udah ngarahin. Kalau aku gak bisa LDR. Itu seakan-akan. Kita gak bisa kan. Marusin hubungan ini. Kamu gak pernah bilang kayak gitu sama aku. Dan tapi ini masa depan kita loh. Kamu fokus aja sama kuliah kamu. Aku udah mau fokus kok. Tapi kamu matahin imbian aku. Hah? Biar aku bisa hidup berdua sama kamu sampe mati. Ih lebay banget sih. Lebay kamu bilang. Dan kita tuh baru mau kuliah. Kamu udah kayak gini. Gimana sih? Ih bukan aku gak cinta ya sama kamu. Tapi gimana pun. Kita punya orang tua yang harus kita bikin bangga. Ya aku tau. Aku tau. Terus mau kamu apa sih? Hah? Aku juga gak bisa maksain kamu kuliah di Malang kan. Sedangkan kamu di Jember dapat biaya siswa. Ya aku udah jalanin. Udah enak kan? Kalau pengen ketemu ya tinggal ketemu pas ngibur. Kalau kayak gini seakan-akan kamu yang gak percaya sama aku. Udahlah ya. Kita selesaikan dengan dewasa. Kamu gak bisa LDR. Kita emang gak pernah nyoba LDR. Tapi aku udah bayangin. Kalau kita LDR adanya kamu marah-marah terus sama aku. Over thinking terus. Lagi-lagi kamu nyalain aku. Seakan-akan cuma aku yang kayak anak kecil. Padahal aku juga kayak gitu. Kamu yang lebay. Kamu yang over protective sama aku. Ya kok kayak gitu kan? Aku sayang sama kamu. Ya ini alasannya aku gak pernah cerita sama keluarga aku kalau kita pacaran. Lagian kita masih cinta monyet kan? Gak penting kan? Itu yang buat aku sakit hati. Padahal kamu udah aku kenal semua orang tua aku. Kita yang bikin aku heran. Yaudah kalau gitu artinya kamu gak? Aku udah gak kuat. Kita yang musim dulu kayak gini. Apalagi kita yang ladaan nanti. Oke. Kalau itu yang terbaik buat kamu. Terserah. Aku harap kamu bisa kejar mimpi kamu. Untuk jadi arsitek. Tapi... Apa? Ini kan yang kamu mau? Kita putus? Padahal aku gak bilang kalau kita harus putus kok. Kita belum nyoba loh kamu udah kayak gini duluan. Terus kamu masih mau nyalain aku. Kita tuh sama aja. Sama-sama egois. Harusnya kalau mau hubungan kita baik-baik aja. Komunikasi antara aku dan kamu juga harus baik. Emang bener sih. Cuma cinta monyet yang gak ada artinya sama apa. Aku gak serius ngomongin kayak gini. Gak serius. Kenapa? Nyesel. Makanya sebelum kamu ngomong dipikir dulu. Jangan asal ngomong. Tapi kita... Tak putus. FI! Dan ya ampun aku minta maaf ya. Harusnya kita putus tuh jadiin kamu semangat gitu loh. Masa kamu putus sama aku jadi gak semangat? Kamu gak kuliah. Jadi kamu putus ases setelah putus sama aku. Gak semangat sekolah. Dan impian kamu tuh bakal... Jadi... Apa namanya? Arsitek. Kenapa malah jadi tukang kebun kayak gini sih? Kamu tuh mau ngapaan sih? Ayah ampun Dan kamu tuh... Hehehe... Lucu banget tau gak? Sosok peduli. Emang sekarang kamu gak punya pacar? Walaupun aku jadi tukang kebun, emang kamu peduli? Kamu sendiri udah punya pacar? Ngapain nanya-nanya? Itu bukan urusan kamu lagi kali. Gak mau pacaran gitu. Gak mau jadi kebun-kebun gitu. Yaudah kalau kamu punya pacar, mau punya istri. Aku gak peduli. Aku juga udah nikah kok. Aku udah hidup bahagia. Oh udah nikah. Ini... Hadiah pernikahan dari suami aku. Jadi... Ini tanah bakal dibangun rumah yang lebih dari rumah ini. Ini rumah aku. Rumah tinggal suami aku. Dan suami aku kasih aku. Hadiah tanah ini bakal dibangun sebagai... Anniversary pernikahan aku sama suami aku. Oh aja sih. Kok biasa aja sih? Biasa aja. Ya karena udah bukan urusan aku lagi kali. Ngapain aku ikut campur? Sosok-sosokan pamer. Aku gak pamer kok. Aku cuma mau nunjukin aja. Kamu cuman butuh apa enggak? Apa? Ya... Aku mau nunjukin. Kalau aku bisa tanpa kamu. Walaupun awal-awal dulu putus. Ditinggal kamu aku sedih. Nangis-nangis. Kamu udah punya suami. Terus anak kamu mana? Udah punya anak? Kirip sama kamu apa suami kamu? Ganteng gak sih suami kamu? Hah? Ganteng banget lah. Ganteng. Kalau gak sukses gak mungkin dong beliin aku tanah ini buat dibangun rumah. Tuh mobil aja dua. Mana ganteng sama aku? Pertanyaannya tuh ganteng mana sama aku? Kenapa kamu nalarnya tuh ke situ? Ya masalahnya walaupun suami aku gak seganteng kamu. Tapi dia baik. Sukses gitu kan. Daripada sama tukang kebun. Menghina aku? Aku gak ngehina. Silahkan, silahkan. Aku gak ngehina. Aku cuma sebelah aja sama kamu. Bilang aja kalau aku tukang kebun. Aku jelek. Profesi aku jelek. Kalau kayak gini seakan-akan kamu nyalahin aku. Karena ninggalin kamu. Terus masa depan kamu jadi kayak gini. Padahal menurut aku ya. Walaupun kamu jadi tukang kebun itu gak masalah. Sama sekali. Terus barusan kamu bilang. Daripada jadi tukang kebun. Ya abis kamu banding-bandingin suami aku. Yaudah kerjain bener. Emang dari tadi kerja kok. Kamu tuh yang ganggu. Oh jadi aku gangguin kamu. Ya ganggu. Eh aku yang bakal bayar kamu loh ya disini. Bodo amat. Kok bodo amat sih? Yang penting aku kerja. Aku bener kerjanya. Yaudah. Motor siapa? Oh. Arsiteknya kemana? Udah dateng kali ya? Kok pada gak beres sih orang-orang? Iya motor arsiteknya. Yaudah yaudah. Aku buatin kamu kopi dulu. Gak usah judes kayak gitu kali. Biasa aja. Kamu tuh yang judes. Biasa aja. Kopinya pahit apa manis? Cerah. Aku pahitin ya. Kayak hidup kamu tuh. Gak ada aku jadi pahit. Ih. Emang bener sih. Gak ada dia pahit. Tapi dia udah punya suami. Serius punya suami dia. Beling sih. Kenapa harus punya suami dia? Sudah gitu. Gak sih hadiah lagi. Kerbangan rumah. Hadiah anniversary. Suami yang romantis banget sih. Kayak apa sih suaminya? Hah. Tadi dia bilang ganteng anakku. Pengen tau. Siapa sih? Ini si Zen mana ya? Zen. Zen. Ih. Tolat kah? Betar-betar. Kayak kenal gue nih. Woy. Ngapain lo? Dikai. Iya. Wess. Anak betawi asli. Ngapain lo? Baru aja mau nanya apa kabar. Ya baiklah. Gimana kondisinya kan? Sehat gini. Syukur deh kalau gitu. Lu gimana? Alhamdulillah sehat. Ini lagi bersih-bersih. Gak liat apa? Gak. Tukang kebun. Yang kan pegang itu terus berisi-berisi ini. Berarti kan tukang kebun boy. Yaudah deh. Terserah kamu aja deh mau bilang aku apa. Tukang kebun gak atau apa. Kamu ngapain disini? Nah kebetulan kamu nanya. Aku disini mau kerja boy. Kerja? Iya lah. Kerja sama kerjaan gue mah. Keren. Kerja apaan? Gak kotor-kotor. Mau bantuin aku jadi tukang kebun gitu maksudnya. Enggak lah boy. Kerjaan gue mah. Gini-gini. Gini-gini. Apaan tuh? Keluar semua uang. Ya gini-gini mah. Gak perlu kotor-kotor. Gak perlu capek-capek. Tapi hasilnya banyak gitu lah boy. Gak panas-panasan juga gini. Iya. Ya ntar kalau ada lubungan. Gue kabarin deh. Nunggu kerjaan nih. Siap. Makasih kalau gitu. Mas kan dulu. Pinter banget desain. Mas arsiteknya udah dateng. Iya bener. Arsitek gue. Kenapa? Iya. Kenapa? Gue udah kopinya buat masnya. Oh. Beneran nih? Iya. Kamu kalau aku minum air es aja. Kamu tadi bukan bikinin kopi buat aku ya? Ya masalahnya kan arsiteknya udah dateng. Mas tuh dikasih air es. Gue gak adil kalau kayak gini mah. Pilih kasih mentang-mentang di arsitek disini. Aku cuma tukang kebun disini. Kamu bisa enaknya. Terus aku dikasih air putih padahal tadi kamu bilang aku mau dibikinin kopi sama kamu. Iya nanti aku bikinin. Rambut banget sih. Kamu tuh yang bawel. Yaudah kerja. Gak sesuai omongan. Eh santai dong. Ini ngajak ribet. Oh ya. Mas. Ngajak ribet bukan ribet. Iya ribet itu namanya. Iya sih sama aja. Iya pak gimana? Kakak aku udah ngirim desain kemauan aku kan. Terus gimana nih maunya. Kakak desain. Oh iya sudah. Sudah saya siapkan di HP saya. Jadi kayak rumahnya tuh nanti aku kan sesuai set plan yang udah kakak kirim. Aku pengennya serba putih. Terus rumah-rumah ala tropis. Minimalis begitu ya. Minimalis. Ada yang penting nanti ada tempat ngopi di depan rumah. Oh siap siap. Jadi disiapin tuh kayak itu loh mas. Sekarang kan ada taneman yang ijo-ijo. Terus ada kaktus ala-ala kayak gitu. Oh kayak ala cafe gitu ya. Terus di lantai 2 aku pengen juga ada rooftop dengan. Oh oke 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 oke. Siap siap. Apa sih gak ngehargain orang banget? Enggak bukan ngehargain. Cuman lucu aja. Siap siap dari tadi. Emang ngerti. Ya ngerti lah dan arsitek dong. Kamu tuh ada masalah sih? Ada masalah apa gak ada kok? Bagian temen kamu mana? Masa iya kamu ngerjain ini sendirian? Aku gak ada masalah sama kamu ya. Terus masalahnya sama dia? Iya tuh temen SMP aku. Selin. Oh kamu temen SMP-nya mas? Iya. Oh namanya siapa? Dikai. Oh Dikai. Orang tau yang asli tapi. Logarnya Mas Madura. Iya bapak aku Betawi dan ibuku sama Madura. Alah gak usah suatu-suatu pake Betawi kakek. Mas Dikai. Kakak aku masih keluar. Ini kan panas. Mas ngopi aja disitu dulu. Oh boleh nih? Langsung aja lah. Masuk dulu yuk panas nanti aja. Lagian temen kamu belum dateng kan? Aku mau ngasih tau rumah aku di dalamnya mau pamer sama kamu. Enggak maksudnya ini kan panas daripada kamu stay disini. Mending kita masuk. Gak usah deh aku mungkin kerja aja. Aku kan profesional. Gak perlu aku harus masuk rumah kamu ya kan? Enggak temen yang bakal bersih-bersih kan belum dateng daripada kamu kepanasan sendirian. Nanti kalau temen kamu udah dateng nih. Kamu keluar kerja. Sekarang kamu di dalam aja panas. Kasian. Enggak takut dimarahin suami kamu. Suami aku keluar. Sosok-sosokan perhatian deh ntar suami kamu dateng marah terus gimana? Suami aku kerja nanti keluar jadi sekalian nunggu suami terus dia nunggu kakak aku Yaudah yuk Masuk Panas loh dan Yakin ya? Nanti kamu hitam Enaknya kopi nih? Iya kopi aja abisin Oke Perhatian banget Iya kasian Apapun kita tuh mantan pernah ada hubungan Aku gak tega juga kali Aku nganggep kita gak ada apa Banget sih Kamu tuh yang jahat Yaudah masuk Masuk Bagus kan rumahnya tuh 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 lihat dari depannya aja udah auranya beda banget Auranya Ah enak banget Cuma mau dan iku doang Saya percaya jadi arsitek pada ribu doang Eh dik Wih Udah ngopi Telat ngopi Nah itu namanya rejeki anak sole Lu dari mana? Telat juga Sakit perut Kalau aku telat nih Gak bakal ada cangkul disini Eh jangan salah ya itu temen aku yang beliin Temen temen siapa? Didan tuh tadi Didan 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 siapa gak kenal Udah ayo kerjain Mbak Zen Baru nyampe juga nih Cuman satu Semangat banget Hidup kedua Hidup kedua Kerja kerja Tengoknya amat nasib jadi kuliah Cik buci sendiri Makan Makan sendiri Ngomong gimana jadi orang kaya ya Tengok banget dari dulu jadi orang kaya Kapan kita kaya? Kerjaan Kerjaan gini terus Kalau enggak bersihan Tanahnya orang Ya kerja sawah Wuhs Wuhh Eh Tapi ngomong-ngomong ya Kenapa? Adiknya dari Mas Ferry tuh cantik banget loh Cantik Belum ketemu aku Hah? Belum pernah ketemu Bisa nih di gebet Zen Gebet Gebet Orang kerjaan kita cuman kayak gini mau ngebet Siapa tau kan namanya jodoh Adiknya orang kaya Wah Itu dia Zen Gue mah punya dokun Mungkin bisa ya dipake Kan jadi orang kaya Lu juga kaya ntar Gue kasih Apa deh? Ada Tapi jangannya dosan Janganlah Ntar malah Janganlah kita Ngepet aja Halah Kalau Kayak gini mah Belum tentu dapet Belum tentu kaya Kalau ngepet Udah pasti kaya Ngerusin 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 Kayalmu udah tadi Sini masuk Daripada di luar Panas Bagus kan rumahnya Biasa aja Bagus sekali Nomor handphone kamu berapa sekarang? Ya engga Maksudnya kalo aku butuh tukang kebun lagi Aku bisa telepon kamu Engga usah kepedein deh Aku udah punya suami Ya justru itu Takutnya kamu ada apa-apa terus ngecet aku Nanti ketauan suami kamu Aku dikira Eh dikira aku mau ngecet apaan Ya aku minta tolong didan Bersihin dong Halaman Samping Rumput depan Bersihin rumah Tukang cat Bisa kan Harusnya kalo udah jadi tukang kebun tuh Terba bisa Emang harus aku? Cik Kamu jangan-jangan pengen Ya engga Aku tuh mau ngebantu Perekonomian kamu nih Kalo kamu yang kerja disini kan Aku bisa kasih duit lebih Ngebantu Apa kangen? Beda tipis Minum minum Gak usah keselap juga kali Ngeliat orang ganteng Ya aku tau emang ganteng kamu daripada suami aku Mana suami kamu? Ada di dalem Ya engga ada lah Oh itu suami kamu Apa tuh? Foto siapa tuh? Bukan Itu lebih ganteng aku suami kamu Jauh? Bukan Jauh? Ih bukan dia Nomor kamu berapa? Tau disini Nggak Aku nggak mau dibilang pelakor Eh kalo cewek pelakor Tapi kalo cewek apa? Tau ah! Udah nomor kamu Maksa banget sih Maksa banget sih Minta nomor ke artis aja Gak usah belakang jadi artis lagi Tukang kebun aja Bagus banget Diam tangan kamu Udah dikasih orang? Dikasih bos Enak banget Bos ini Bos Udah belum lama banget sih Ada berapa digit nomor kamu? Udah Oke Tapi Kamu kok membolain tukang kebun duduk disini sih? Aku kan kotor Gak usah habis bersih-bersih Ya gapapa Gimana? Kehidupan aku tuh tanpa kamu tuh baik-baik aja Coba kamu dulu ngikut aku kuliah di Malang Itu kamu bakal enak Bakal punya semua ini kalo bareng aku Kamu sih gak semangat Patah hati Putus dari aku Eh malah jadi tukang kebun Nasib orang Itu udah di tangan Tuhan Itu mereka Udah dateng kali ya Tukang kebunnya ya Kayak tawuran kerjanya di depan Udah dateng yaudah kerja doang Ngapain duduk Aduh Sakit perut Uuuuh Ih Yaudah yaudah toiletnya sana tuh Diden jelek banget sih Yaudah sana 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 Uuuuh Gimana sih Hahahaha Tapi kok dia gak cemburu Aku Apa dia udah beneran punya pacar ya Terus gak peduli gitu sama aku Ada cemburu sama sekali sih Kak Ferry udah dateng Aku kok harus bilang ya sama Kak Ferry Buat pura-pura jadi suami aku Wah udah dateng Udah dateng Enak bener kerja gini Hadir Wuhuuu Hei Iya Hari ini harus selesai Cuma gini doang Sepetap doang Oh siap pak Kalau masalah itu mah kita Berapa jam nih Kita punya jurus pak Andalan Jurus andalan baru Ini udah berapa jam aku tinggal ya Isi dapetnya segini doang Ini yang dipikir amonisinya aku kurang pak Apa kan kan itu Gorengan belum ada Oh gorengan yaudah Iya Aku sudah bilang sama Kifi Aduh Udah Ini kerjanya gimana Ini cuman dirongkaru gini gimana sih Yaudah ini loh Yaudah ntar tak suruh beli gorengan ya Oh iya pak Siap Aduh Iya pak Oke Kita beli gorengan ya Sip Wuh Gini nih kalau kita mau Masa mamajikan yang bener Ini tadi beli sesuatu langsung Dikabulin Yaudah yang bener Zain Zain Sudah kamu kasih Kopi Udah Udah Kak acting ya Pokok kalau aku ngomong Kakak iya iya aja Maksudnya gimana sih Sampai gitu Panas Yah yah Maksudnya gimana kan iya iya Ya kok iya iya aja Kalau aku bilang kakak siapa Emang ada siapa dia bilang Ada mentan aku Ternyata mentan aku tuh tukang kebun di depan yang bersihin tanah kosong Mantan yang mana Mantan kamu banyak Satu doang Ya ini orangnya Mana kak aku lupa Kakak gak pernah kenal Aku gak pernah bilang Terserah 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 Asserah Terserah suami aku ya walaupun gantengan kamu sih, tapi aku tuh sayang banget sama suami aku, suami aku tuh bisa ngasih aku semuanya dan dari rumah ini gak gitu juga, terus yang di depan itu hadiah anniversary kita kan sayang kamu mau ngebangunin udah berapa lama nih kak? iya iya 2 tahun, 2 tahun kan sayang? masih belum punya anak? belum encer bagaimana? iya kak sayang nih, sayang biasa aja kali, gak usah kaya gitu, santai aja pamer banget, kaya baru nikah aja iya kamu gak ada cemburu cemburu banyak gitu ngeliat aku kaya gini, udah berserah banget deh biasa aja, siapa juga yang cemburu dia suami aku loh, kok ngebers? li kak, maksudnya iya iya dong, kak pamer dong, pamer juga itu baru belajar ngomong apa gimana, bisa nya cuma iya dia suruh bilang iya iya terus dari tadi hah? sayang kamu kan suami aku, masa ngurat sama tukang kebun? apasih malah ketawa aku suami kamu iyalah itu didan, arsitek yang mau bangun rumah ini dia temen aku, dan dia tau kalo kamu adik aku, gimana sih? iya beneran ini dia temen aku dia kamu juga pinter acting tau gak jelek banget acting kamu kalo aku nilai ini ya 11 dari 100 kaya apa aja 11 dari 100 gak lucu deh galen ngerjain aku kan udah sana bersih-bersih ngapain ngerjain? didan ini arsiteknya disini, yang bakal bangun rumah kamu makanya aku suruh dia disini biar kamu ngasih tau, kamu maunya kayak gimana gitu biar dia yang set nanti tuh, cowok yang tadi yang bilang dia arsitek, sebenernya dia tukang kebun dua orang di depan itu tukang kebun udah aku ngomong barusan lalalalalala gimana sih? itu adik aku, Vivi yang kuceritain sama kamu ternyata mantan kamu iya aku baru tau juga iya harusnya kamu pamit dulu sama aku dong iya kalo mau pacarin adik aku iya kalo mau pacarin adik aku iya 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 yaudahlah aku mau kerja dulu ke depan kerja apaan? kan cuma tinggal set doang udah mapping nih iya aku mau bayangin dulu entah desainnya yang bagus kayak apa kok luas tanahnya tuh 9x15 kebelakang iya tadi aku sempet liat bentar doang allow kamu łap y daydid yaudah aku engage dulu dia suruh ya-iaya jadi tadi cuma ngge an wanted kamu tapi hanya Wow itu habang aku dia ada di Jakarta enggak sarap Yaudah, pulang dulu. Ya, ya, ya. Ternyata mantannya Didan. Ini Pak Fifi yang pernah cerita. Panas. Ini emang enak deh. Duh, panas banget nih. Mas. Iya, Mbak. Oh, ada tambahan di set. Yaudah, yang mana? Silahkan. Mas, kalau pagi, arsituin. Hah? Kenapa gitu, Pak? Arsitek nih. Mas, ya, kok nggak bilang sih kalau cekan itu? Arsitek. Kok nggak bilang? Eh, enggak. Kamu tadi nggak ada. Kenapa tiba-tiba ada? Tiba-tiba belum, Mbak. Saya udah bilang ke Mas itu. Mas yang pakai motor itu, Ninja. Tapi saya beneran arsitek, Mbak. Saya tahu basic-basic di desain bangunan itu seperti apa ya. Cuma saya nggak sekolah aja. Lah, tukang kebun juga ngaku-ngaku jadi arsitek. Harusnya bilang dong kalau tukang kebun. Jadi saya nggak salah paham sama mantan saya. Ya, sorry. Dan kamu Mas, kalau kerja di rumahnya orang, kalau baru sampai tempatnya nih, nih, ketuan rumahnya dulu pamit. Mbak, saya sudah datang. Saya mau kerja. Ada. Saya di dalam dari tadi. Lagi masak. Kamu Zen. Gila, Pak. Saya manggil. Nggak ada. Manggil. Ya udah, ya udah. Intinya kamu juga salah, pokoknya. Terutama kamu tuh. Bikin saya melu aja. Terus arsiteknya siapa dong? Di dalam tuh. Tidak. Beneran. Wah, ini, Pak. Ya udah, kerja, 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 kerja. Pak Didan ini, Pak, bos saya, Pak. Arsitek ini dia. Desainer rumah handal. Sejak kapan kamu bilang bos sama aku? Ya, aku serius nih, mau dikasih kerjaan sama kamu. Karena tadi kamu bilang. Kebalik, Pak Didan. Oh, Pak Didan salah. Besar nih, salah pendengaran. Berarti tadi. Saya yang butuh lo, Pak Didan. Mungkin ada nanti ya. Kabarin aja, Pak Didan. Waduh. Ini bos saya, Pak. Sekarang ngemis-ngemis ya. Tadi ngeledekin. Gimana? Maaf lah, Dan Soheb sendiri lo. Oh, Soheb. Tadi. Tadi kamu ngehina aku, ngerendain aku. Sekarang bilang Soheb. Keren. Lalu dan. Lalu dan. Hilap, hilap, hilap. Eh, kerja, kerja. Gorengan, gorengan. Makan dulu, makan dulu. Oh. Makan. Makan. Iya, bener tuh, Pak. Udah jamnya nih. Langsung ke dapur. Lewat. Oh, siap, Pak. Kalau urusan makan aja, gercep. Jadi ceritanya, tadi. Belum jelasin udah muka. Harusnya tadi pas aku ngira kamu tukang kebun, kamu bilang dong. Aku tuh arsitek yang bakal bangun rumah ini. Jadi aku gak perlu drama. Gak perlu malu juga kan. Udah soal-soalan bilang udah nikah sama kamu. Nikah. Nikah sama kakak kamu sendiri. Ya kan mau bikin kamu yang buruk. Taunya biasa aja. Malah ketau. Siapa bilang? Kenapa? Aduh. Aduh. Iya. Sedih beneran ya kalau aku udah nikah ya? Ya enggak. Tadi kamu bilang. Aku putus dari kamu, aku gak jadi apa-apa. Sekuri ya. Aku putus dari kamu. Justru aku termotivasi. Supaya aku bisa lebih sukses lagi. Sekarang akhirnya kayak gini. Aku gak mau sombong dong. Aku gak perlu bilang kalau aku arsiteknya. Kamu bilang aku tukang kebun ya aku ya iya aja. Ngikutin alur. Ya aku kayak tadi tuh pengen bikin kamu cemburu. Pengen bikin kamu kesel. Tapi muka kamu datar aja. Udah kesel sebenernya. Cemburu iya. Berarti? Berarti apa? Ingat pau. Yaudah. Pokoknya aku pengen rumah ini dibangun sebagus mungkin. Kamu tau kan selera aku dari dulu kayak gimana? Udah tau. Kamu inget gak? Kalau itu sebenernya rumah impian aku. Waktu itu dulu jaman SMA gak brolin sama kamu. Yaudah. Kalau gitu. Aku sendiri yang akan desain rumah ini. Dan gak perlu ada campur tangan dari kamu aja. Wah. Maksudnya dari segidana. Dari desain juga. Eh bener. Itu kan semua tanggung jawab calon suami. Jadi biar ficti-ficti gitu. Aku tanahnya kamu yang ngebangun. Ya udah mau ngelamar aja sih. Ya nanti. Bentar aku nanya kamu bener gak punya pacar? Kalo aku punya pacar kenapa? Kalo aku gak punya pacar kenapa? Nanyain aja sih. Kalo kamu sendiri bener banget udah punya suami. Bukan suami yang gitu kan. Tadi kamu bilang disini. Kalo kamu punya suami. Kesel banget tau. Ya. Tau-taunya kakaknya sendiri yang diaku aku suami. Tapi kenapa sih kalian masih bisa-bisanya acting kayak gitu? Ya abisnya kamu tuh lucu banget. Lagian aku udah tau kok. Siapa yang ngomongin aku. Mas Ferry. Ya udah kalo gitu. Weekend besok. Kamu ngapain? Sibuk gak? Baru aja mau ngajakin. Udah diajakin duluan. Ya kan kamu tau bu. Gak ada. Gak ada cara. Ya udah kalo gitu kamu aja deh yang ngajakin. Oke. Gak. 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 Kenapa sih kita selalu kayak gitu. Gak tau. Baru aja mau ngajakin. Ketemu. Ya kan. Ya udah weekend besok. Shouting. Ya udah weekend besok. Kita jalan. Kemana? Ngapai. Ingat. Rumah tujuh kawan gak? Itu bangunannya masih persis sama kayak dulu. Oh ya? Aku udah lama loh. Semenjak udah putus diri kamu. Kenapa? Sangat kangen. Yaudah kalo gitu weekend besok. Kita kesana. Boleh. Kita nostalgia. Ngapai disana. Sambil cerita. Apa aja? Kayaknya menarik tuh. Yaudah udah tungguin mas tuh di dalam. Dari kaferi. Iya iya. Ngomongin set plan nya. Iya. Iiii. Lagi yang sih pake celana kamu tuh. Kayak kekurangan kainan. Itu sobat. Jangan kayak kaferi deh. Aurat tuh aurat. Iya. 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 Ini bener-bener surprise. Surprise. Dan jangan kalo mau di beliin hape kayak gini juga. Mau dong. Eh kemarin itu kan baru toh. Tapi kan tetep bagus ini. Iya. Namanya orang di beliin. Maunya yang gimana. Iya kan. Harusnya dikasih pilih ya. Bersyukur dong udah di beliin lagi tuh. Banyak orang di luar situ. Udah. Ceramah lagi kan. Ujung-ujung nya. Yang pengen hape kak gitu. Iya kan. Oh. mau ngenalin pacar ya ke aku ya ih, ada yang mau kawan suami mas, homo astaghfirullahaladzim suami kamu lah suami aku apaan daripada kamu jomblo terus udah tenang aja ya mau dijodohin aku ada orang yang udah aku suka aku gak mau deh jodoh-jodohan tetep kamu harus gak mau, apaan sih kayak anak kecil aja, main jodoh-jodohan udah bilang sama mama, nanti aku bawain ke mama, papa deh, aku gak mau pokoknya dijodoh-jodohin, ini orang yang mapan bodo amat, kayak opa-opa korean gak, udah punya aku opa-opa korean yang rambutnya pirang kecoklatan gak butuh yang lain siapa? ya aduh lah nanti target yang ada kamu kalau ngeliat orang ini, pasti langsung mau pasti ini tuh, ya aku cintanya sama yang lain, masa dipaksa sama ini saya yakin, taruhan kalau kamu gak suka sama dia yaudah hp aku untuk kamu gimana? oh berarti kalau aku terima aku gak jadi dapet ini dong maksudnya? ya kalau aku suka sama pilihan kakak berarti aku dapet ini kan yaudah aku ngapain kamu suka aja liat dulu orangnya yaudah dapet hp nih, aku ambil nih hp terus aku apa nih? kalau misalkan kamu gak suka apa? aku gak punya apa-apa kan semuanya dari kakak iya apa kayak gitu? yaudah kalau gitu selama sebulan aku bakal jadi asisten rumah tangga di rumah aku bakal bersih-bersih bakal nyapu nyuci deal deal oke, udah gak bisa cintaku gak akan tergantikan untuk dia iya, kalau kamu suka sama dia buat kamu oke, siap-siap kehilangan handphone ini iya tapi, itu keren masa aku beli lagi? gak apa-apa kenapa? aku pake kayak gitu gak kamu beli lagi ini bisa aku jual buat duit jajan tapi gak bakal aku suka sama pilihan kamu karena cinta yang aku punya nih buat cowok nih daman aku gak akan tergantikan deal kalau kamu gak suka sama dia hey, kalau kamu gak suka sama dia satu bulan satu bulan apa satu nih? satu bulan aku bakal jadi asisten di rumah kakak oke, deal sayang, bentar lagi kamu jadi milik aku yaudah, di lusus dulu aduh eh ini apa eh? ngapain, Den? ini, yang aku maksud calon suami langsung ke depoin gitu ya, kak gimana? udah, bawa aja lu apa? pulang mampus dibawa aja, udah mau bolehkah aku duduk di samping rona cembay boleh gak? aku belum duduk nih duduk? yaudah, bawa aja jadi ini orang ya? iya dayden dayden opa-opa koreangan korea 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 rela deh jadi asisten sebulan satu bulan oke 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 kenapa? 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 enggak, enggak apa-apa aku kan ada yang baik jadi selama sebulan ke depan bakal ngurusin kakak yang jomblo gitu ya tapi disini, positifnya untungnya kalau kamu sama dia kamu bakal guling kayak gini juga tapi dirumahku tetep satu bulan, oke? bisa seminggu aja gak? udah pulang? udah pulang? enggak, satu bulan udah oke, selamat awas, ditipat dikaku oke? awas, dadanya kalau utraman itu sampai yang penting kakaknya harus tuin iya kalau udah kayak gini gimana kakak harus tuin? iya jati oke nikah dulu iya dong kak, seminggu kak enggak isi balik biar aku bisa lihat wajah kamu dengan gelas ih, kalau tau kamu kan aku gak bakal kayak tadi kenapa? kamu pengen HP baru sama kayak pilihan kamu iya, makanya aku tadi terima kan aku bakal nolak kalau dijodohin soalnya aku tuh cintanya sama kamu gak apa-apa deh, rela aku jadi asisten sebulan di rumah kakak yang penting aku jadinya sama kamu, bukan sama orang lain cinta sama aku berarti ya aku gampang banget ya untuk nyatain rasanya iya, karena yang dulu cinta belum kelar yang marah-marah gak mau LDR-an belum apa-apa ngajakin putus nanti kayak gini lagi apa sih yang buat kamu itu gak bisa move on dari aku? gak bisa ngelupain aku dan cinta itu gak butuh alesan kalau cintanya butuh alesan nanti tiba-tiba alesan itu hilang dan gak ada lagi nanti cintanya ikut hilang iya jadi cinta itu gak butuh alesan iya sih sama aku gak ada alesan juga untuk berhenti cinta sama kamu yaudah kalau kita cinta lama dilanjutin dong yoi ada satu hal dari aku pasti kalau kamu menerima barang ini pasti kamu seneng banget kalau kamu ada sayap mungkin kamu terempat tapi sayangnya aku bukan malaikat yang bersayap tapi menurut aku kamu beda dari tak bersayang hahaha 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 udah kayak yang kecil aja di unyel loyel pipi itu kan kebiasaan lama gak bisa hilang iya yaudah aku pesenin kamu minum ya bentar lagi dong aku mau ngobrol serius nih sama kamu nih kemarin-kemarin kita kan udah selalu ngobrol serius tapi ini lebih penting lebih serius ini menentukan hubungan kita ke depan apaan hmm barusan aku bilang kalau kamu menerima barang ini kamu pasti seneng banget barang apa aku tak main-main udah-udah aku melewet nih seperti lelaki yang lain AC kamu kok inget sih ini cincin yang dulu pernah pengen aku beli loh modelnya kayak gini kenapa bisa dapet persis iya karena aku cinta sama kamu aku selalu inget sama barang yang kamu inginkan ya ampun cantik banget ini aku pasang sendiri atau mau kamu pasahin sih? iya pasahin lah biar romantis terima kasih Terima kasih.